Ketan lingkungan hidup dan juga kehutanan ini menyegel tujuh lahan konsesi perusahaan di Sumatera Selatan akibat kebakaran lahan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elsa Silalahi serta Juru Kamera Hanindito berikut ini. Selama musim pemarut tiba, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu areal yang terjadi kebakaran dan saat ini juga dari pihak LHK telah melakukan penyegelan terhadap areal yang terbakar yang merupakan milik dari perusahaan PT.DJS di wilayah Sumatera Selatan. Dan untuk informasi selanjutnya saya akan bergabung dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng bisa dijelaskan ini kan sedang dilakukan penyegelan terhadap perusahaan ini. Ada berapa luas lahan yang disegel terus apa alasannya Pak? Ya baik, terima kasih. Di Sumsel ini sebanyak tujuh perusahaan yang sudah kita segel. Dan kita sekarang berada di lokasi PT.DJS. Kita melakukan penyegelan karena kita sudah memonitor dari citra hotspot yang kita berikan dan tingkat kepercayaannya lebih dari 80% dan kita langsung menuju ke lapangan dan itu terbukti bahwa memang api terbakar terjadi di lahan-lahan seperti ini. Di dalam penegelan hukum kita menggunakan tiga instrumen. Pertama, instrumen penegelan kondusiasi. Itu dilakukan paksaan pemerintah, baik itu pembukuan, pencabutan atau upaya-upaya paksaan pemerintah untuk pemulihan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kita menggunakan instrumen penegelan hukum perdata atau penyelesaian sekretah pengadilan, penyelesaian sekretah lingkungan. Itu dalam kerangka ganti kerugian ekologis yang disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan ini. Yang ketiga, kita menggunakan instrumen penegelan hukum pidana. Pidana ini ditujukan baik korporasi maupun perorangan dalam kerangka pertanggung jawaban hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran yang telah menyebabkan kerusakan ekologis maupun timbulnya gangguan pernafasan kesehatan kita semua ini. Informasinya, Pak, khusus untuk area yang terbakar di tempat kita berada saat ini, Pak, apakah sebelumnya sudah pernah terbakar atau punya riwayat terbakar sebelumnya, Pak? Kalau dilihat dari forensiknya, pernah, 2015. Nanti kita lihat lagi riwayatnya, tapi paling tidak itu jejak rekamnya ada. Kalau untuk skala nasional, bagaimana, Pak? Berapa perusahaan yang sudah dilakukan penyegelan? Sampai dengan saat ini 65 perusahaan kita segel. Jadi keahlahkan sudah melakukan 65 perusahaan kita segel yang terindikasi terbakar lahan ini, lahan kegiatannya. Terima kasih, Pak Suga. Ya, itu dia wawancara saya di area yang terbakar yang ada di Sumatera Selatan. Dan memang informasinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ini sudah mengganggu aktivitas warga. Bahkan sekolah pun sempat diliburkan karena dampak asap yang cukup pekat, khususnya di wilayah Palemah, Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan, Elsa Silalahi, Haninito Metro TV.